Musim hujan, musim batuk pilek ya Pujuhku batuk, anakku juga batuk Plus pilek lagi Plus demam Demamnya tapi udah selesai sih Oke akhirnya nongol juga tablet terbarunya Huawei ya Tablet entry level Huawei MatePad SE Ini harganya 2,7 jutaan ya Jadi kalau ikut PO bahkan dapet bonus langganan WeTV selama 6 bulan Sama bonus cemacem-macem lainnya Udah mulai gerok nih Ya bonusnya lumayan ya Dan yang jadi pertanyaan adalah Kayak gimana kapabilitas tablet ini Si Huawei MatePad SE ya Langsung aku review ya Jadi build quality-nya solid ya Ini belakangnya mayoritas metal Di pegang-pegang adem ya Di lulus-lulus ya Tapi kalau di lulus-lulus Doi gampang kotor Dan claim-nya lebih tahan banting Tapi ya jangan dibanting-banting juga Ntar rusak ya Dan untuk layarnya ini Tidak ada info tipe glass-nya pake apaan Jadi ya jangan dibanting Dari segi desain ya Wujudnya ini kekinian ya Bezel-nya tergolong tipis Sudut-sudutnya melengkung Habis itu apa-apa Sayangnya cuman ini ya Tersedia warna hitam ya Coba ada warna putih Atau mungkin ada warna pink Ya tapi kalau misalnya ada warna-warni yang lainnya Tentu lebih eye-catching ya Lebih menarik ya Karena kan tablet ini Target pasarnya ya Buat Buat family lah Buat keluarga ya Buat anak kecil juga masuk sih User interface Kalau ngomongin Harmony OS-nya Huawei di tablet Maka keliatan cakep user interface-nya Jadi layout-nya ini compact Widget-widget bawaannya menarik ya Ini widget-widget-nya mengingatkanku pada iPad Karena ya rada mirip Navigasi sana-sini bisa dibilang Tidak terlalu gercep Tapi ya nggak terlalu lemot juga sih Ntar performanya aku ceritain sedikit lebih detail Ini chipset-nya pake Snapdragon Habis itu layar Jadi ini layarnya 10,4 inch Resolusinya 1200 x 2000 piksel Huawei nyebutnya layarnya 2K Intinya warnanya cukup vibrant Brightness-nya juga cukup mumpuni di kelasnya Di sawang lama-lama Terasa nyaman di mata Karena ada ini ya Sertifikasi TUV Rheinland ya Dan selain handirnya iComfort Mode Ya iComfort Mode udah jadi Sampai jaman-jaman sih ya Disini ada yang namanya eBook Mode ya EBook Mode EBook Jadi ya kalau lagi baca eBook Di hidupin mode-nya ini ya Jadi nanti kalau di hidupin Layarnya akan berubah jadi warnanya Black and white ya Monochrome kayak gini ya Aku nggak tau kaedah utamanya Buat ngapain ya Mungkin untuk mensimulasikan Warna kertas seperti yang ada di buku ya Biar lebih Syahdu ya Kalau lagi pas baca eBook ya Intinya layarnya ini cocok dan pwe buat nonton Jadi selama pemakaian Aku mostly ya streamingan film disini ya Aku nonton Netflix Terus nonton Nopo jenis Disney Nonton Prime Video Dan untuk layanan streaming lainnya Aku rasa app gallery-nya Huawei Which is penggantinya Playstore Bagi yang belum tau ya Sekarang makin banyak koleksi app-app Yang di situ ya Yang dihadirkan di app gallery ya Kalau dulu kan aku menjajal App gallery pertama kali App-nya masih minim Dan sekarang makin Banyak aja ya Makin banyak koleksinya Sedikit info untuk app Disney plus Jadi native app-nya belum ada di app gallery Tapi good news-nya terdapat opsi shortcut Ke situsnya Disney plus ya Ini ngakalinnya pintar banget ya Tapi ya secara fungsi Ya nyaris mirip kayak aplikasi native-nya Disney plus sih Gak ada masalah sebenarnya ya Habis itu speaker ya Jadi speaker-nya ini ada dua Speakernya ada di kanan-kiri ya Satu dua Eh satu dua ya Disini juga ada lubang grill speaker-nya sih Tapi gak keluar audionya ya Gak tau ini grill-nya mungkin buat Buat mic kali ya Atau mungkin buat pemanis doang Untungnya speaker-nya tergolong powerful Bass-nya cukupan Vokalnya cukup jernih Buat nonton sama dengerin lagu Secara casual Udah lebih dari cukup Dan sekarang performa ya Jadi performanya Snapdragon 680 Ini merupakan chipset entry level ya Bisa dibilang ya Fabrikasi 6nm 680 Rilis tahun 2021 Kalo gak salah ya Crack me from rock ya Sebenernya pengen aku benchmark Antutu ya Si Snapdragon Disini ya Tapi Anehnya adalah Ketika aku install Antutu dari app gallery Pasti gagal ya Munculnya kayak gini Gak tau kenapa Aku jajal install Antutu dari internet ya Aku cari download Apk nya dari apk nya dari apk pure Atau mungkin dari aptoid Hasilnya sama aja ya Gak mau di install Antutu nya Gak tau kenapa nih Intinya chipset Snapdragon 680 Kalo di benchmark Antutu Aku liat di internet Skornya mencapai kisaran kurang lebih Di 250-270 ribuan Untuk kelas entry level Skornya bisa dibilang Sedang-sedang aja Untuk standar jaman now Yang penting kan pake Snapdragon Karena kompetitor sekelasnya Pake unisoc Saya memang pake unisoc Tablet 10 inch Harga 2,7 2,8 Nokia T20 Sama realme Realme kan juga bikin tablet Tapi ukurannya gak 10 inch Juga pake unisoc Harganya cuma 21 atau 22 Ya beda ya Snapdragon lebih Brandingnya lebih Nampal Lebih kuat Aku tes gaming Jadi game yang rada Berat Which is PUBG Cukup stabil di opsi Graphics smooth Dengan frame rate high Gak nyoba Ganjin impact bang Ngapot ya Untuk game MOBA Kemudian game MOBA Tadinya aku mau nyoba Ini Wild Rift Tapi Wild Rift Di App Gallery Gak ada ya Aku install APK Dari pihak ketiga Aku install Kemudian aku jalanin Gak mau jalan Karena butuh Yang namanya Google Play Services Ya akhirnya Aku jajal ML ya Mobile Legends ya Mobile Legends Ruangan game ringan Aku jajal disini Opsi graphic mentok kanan Dapat jalan dengan lancar ya Frame rate high Graphic nya ultra Shadow nya on ya Ya untuk game-game ringan Kayak gitu Apalagi game-game casual Tentu lebih pewey Dijalanin disini ya Ya tapi buatku pribadi Adalah mindsetnya Kalau tablet 10 inchan Buat gaming Aku rasa kurang Apa ya Kurang Kurang enak di tangan ya Karena kegedean layarnya ya Ya tablet 10 inchan Kayak gini Enaknya buat Ngetik ya Salah satunya ya Selain nonton ya Gak tau apakah Bakal muncul official Aksesoris keyboard Case nya atau enggak ya Aku liat di situsnya Belum ada sih Semoga ada ya Karena Kalau ada keyboard nya Lebih Manus ya Ya mungkin Kalau pengen ngetik Bisa pakai Keyboard pihak ketiga Keyboard logitech Atau apa gitu lah Tiga liparing bluetooth Aja ya Kelenggapan fitur lainnya Ini tablet termasuk minimalis ya Fingerprint gak ada Adanya face unlock Face unlock nya cukup reliable Di tempat minim cahaya Masih bisa nganlock Walaupun ya sedikit lama Terus koneksi seluler juga Abset Nadanya tentu wifi Terus untuk storage nya Ada ini ada slot Micro SD ya Yang cukup menarik adalah Hadirnya kids corner ya Portal kayak gini Kepakai misal Tabletnya sedang dipakai Anakmu ya Bocil ya Bocil Hati-hati loh Walaupun dikasih gadget Nanti kecanduan repot lah Jadi terdapat fitur-fitur Yang membatasi konten Yang dapat diakses ya Via kids corner ini Ya biar safe for kids lah Disajiin dengan user interface Yang unyu-unyu Kids friendly Ya khas Kids mode Pada umumnya lah Templet-tablet jamano juga Oh bunyi ya Tablet-tablet jamano Biasanya ya emang ada Kids mode nya kayak gitu ya Tapi yang aku demen adalah Disini terdapat fitur Untuk memproteksi mata Matanya bucah ya Jadi salah satu fiturnya adalah Ini ya Posture alert ya Yang bakal ngingetin Sang anak untuk duduk Daripada tiduran Ketika mengoperasikan Sang tablet Kemudian bila ruangan Sekitarnya terlalu gelap Atau terlalu terang Maka sang tablet juga Bakal ngingetin Untuk pindah ke tempat lain Agar didapetin Visibilitas yang aman Buat mata Ada lagi yang namanya Bumpy road alert Yang bakal ngasih tau Untuk berhenti mainin tablet Saat jalanan berlubang Ketika Naik mobil ya Jadi kalo Naik mobil sambil liat tablet Goyang-goyang gini Ngumet ya Kepalanya ya Kadang aku Mau muntah loh Ngelet Gadget sambil Jalannya gini-gini ya Ya fitur yang sangat Berfaedah ya Dan semenjak aku punya bocil ya Tentu fitur-fitur kayak gitu Jadi concern buatku ya Buat aku Sebagai Orang tua ya Habis itu sektor kamera Jadi kalo ngomongin kamera Apalagi di tablet entry level Aku minum dulu ya Aku sih Ya kamera di tablet entry level Biasanya kapabilitas Dan hasil capture-nya B aja B itu biasa aja ya Asil capture-nya B aja berikutnya Sub indo by broth3rmax Tes kameranya Si Huawei Pad-pad SE Terakhir baterai ya Sayangnya Harmony OS ini Tidak menyajikan info Penggunaan baterai yang detail ya Yang kecatat cuman Penggunaan 24 jam Trager doang ya Gak tau kenapa HP-HP jaman now Android-Android jaman now Kok pada gitu ya Kenapa gak Kayak dulu Yang penggunaan baterainya Di record dari awal Ngecas 100% Sampai habis ya Padahal saya ingatku Doi ini standby selama Hampir 3 harian Mostly aku pancer Buat nonton Netflix Selama Aku lupa Ya karena gak catat sih Gimana sih Mungkin aku Netflixan Dari jam 7 atau 8 pagi Sampai jam 2 atau jam 3 sore ya Lupa aku Dan pada hari ketiga Nge Netflix lagi Selama kurang lebih Sejaman Intinya mungkin Terbilang cukupan Baterainya Walaupun Baterainya juga Cuman kecil Kapasitasnya 5100 mAh Biasanya tablet 10 inisan tuh Baterainya 7000-8000 Aku gak tau Kenapa disini Baterainya Kecil ya Dan untuk ngecas Dari kondisi 5% Hingga 99% Membutuhkan waktu Total 2 jam 24 menit Ngecasnya Termasuk lama ya Oke Huawei MatePad SE Harganya di bawah 3 juta ya 2,7 jutaan Daya tarik utamanya Menurutku adalah Yang pertama Chipsetnya tadi ya Pakai Snapdragon 680 ya Dimana Kompetitor sekelasnya Padahal pakai Bini Sock Nah ini pakai Snapdragon dengan Fabrikasi 6 nanometer Walaupun performanya mirip Tapi Snapdragon Tentu lebih menarik Brandingnya ya Orang kalau ditanya Snapdragon Oh iya iya Snapdragon Tanya yang lain Abang iya Apa itu Belum pernah denger Belum lagi Layarnya juga Nyaman di mata ya Berkat ya Sertifikasi TUV Dan lain Terus ada Mode-mode Ini itu Segala macem ya Mode layarnya Maksudnya ya Dan kalau misal Belinya pas PO Maka bakal Lebih mantep ya Karena dapat banyak bonus Seperti yang Gu bilang Di awal tadi ya Beli PO Terus Bonusnya dijual Lumayan ya Intinya ini Merupakan tablet casual Yang cocok buat keluarga ya Buat dipakai Nonton Buat dipakai Bocil juga cocok Dipakai buat Tampak belajar online Masih belajar online Adik-adik sekalian Udah pada masuk ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax